Di tengah sidang kesengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi serta hak angket di DPR yang semakin lapuk, sinyal PDIP akan bergabung bersama Prabowo Gibran, justru semakin kuat. Sinyal itu terbaca terang-benerang dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, yang menyebut, Megawati Soekarno Putri menugaskan Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto. Pernyataan Said yang dimuat Harian Kompas edisi 8 April 2024 itu juga menyebutkan, hasil komunikasi Prabowo dan Puan akan jadi landasan untuk menentukan pertemuan Prabowo-Megawati. Lebih lanjut dikatakan, pertemuan kemungkinan akan terjadi setelah hasil keputusan MK. Megawati lanjut Said berulang kali mengingatkan tantangan berat geopolitik ke depan. Setiap negara sibuk memperkuat diri masing-masing. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar itulah, Megawati membuang sikap partisan dan akan membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto. Terjawab sudah, sikap politik yang dimainkan Puan selama ini. Puan yang juga Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR RI condong untuk menjaga situasi tenang. Juga selalu terbuka ketika ditanya media mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo. Beberapa kali Puan seolah tidak memberi komentar signifikan terhadap hak angket. Terkait hak angket bisa dibilang sudah bubar jalan. Paling tidak terlihat saat penutupan sidang paripurna DPR. Hak angket sama sekali tidak dibahas. Dengan penugasan langsung dari Megawati, maka Puan adalah penghubung antara Prabowo dan Mega dalam menjalin relasi ke negara Wanam. Yakni relasi yang lebih mementingkan keutuhan dan kemajuan bangsa. Lalu bagaimana dengan posisi Jokowi? Ada banyak analisa yang mengemuka. Salah satunya adalah pendapat dari Maru Arar Sirain atau ARA yang mengatakan Jokowi akan menjadi penasehat Prabowo Gibran. Dengan posisi penasehat ini, Jokowi dan Prabowo bisa tetap saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Sementara di sisi lain, Prabowo sebagai presiden independen tetap bisa menjaga hubungan politik dengan PDIP yang digawangi oleh Megawati. Dengan komposisi seperti ini, di mana ketiga tokoh tersebut dapat seirama dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, serta demi kepentingan bangsa, maka sikap ke negara Wanam ketiga tokoh ini akan jadi mercusuar gerak maju Indonesia mencapai generasi emas 2045. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya mengingatkan Hasto Kristianto, sekjen PDIP yang tak berkesudahan, menyerang Jokowi dan Prabowo Gibran untuk segera mencari posisi lain, karena Hasto tak lama lagi akan menjadi faktor yang tidak lagi diperhitungkan.